Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil beserta keluarga mewakili almarhum Eril menghadiri acara wisuda di Institut Teknologi Bandung. Almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Eril resmi diwisuda sebagai sarjana teknik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Gubernur Jawa Barat Wibwan Kamil tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat menghadiri acara wisuda putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Institut Teknologi Bandung ITB. Dalam beberapa momen, Ridwan Kamil yang biasa disapa Emil tampak terharu dan terbata-bata saat menyampaikan sambutan karena teringat sosok Eril. Emil banyak menyampaikan doa untuk para wisudawan agar bisa menjadi sarjana yang berguna dan memberikan manfaat pada orang banyak. Selain doa, Emil juga menyampaikan sejumlah motivasi untuk para wisudawan. Emil juga memberikan beberapa kalimat pengingat pada para wisudawan agar tetap menjadi manusia yang mulia. Dalam kesempatan tersebut, Emil mengungkap sedikit sosok Eril. Menurutnya, semasa hidupnya Eril tidak pernah menyusahkan orang tua dan tidak pernah pamer barang milik orang tua. Nah, Alhamdulillah ada bahagia, ya pasti ada sedih juga ya. Tapi apapun itu, kami sudah melanjutkan kehidupan kami dibersamai oleh Eril, mungkin tidak secara fisik, tapi oleh cerita-cerita, memori, dan rasa cinta masyarakat kepada omat. Mudah-mudahan penelitiannya dilanjutkan oleh teman-temannya untuk menjadi kebermanfaatan sesuai semangat hidupnya selalu memberikan kebermanfaatan. Melalui waktu, melalui harta, melalui kebiakan, melalui yang namanya ilmu. Meski beberapa kali nampak terbata-bata, bahkan sempat terhenti si jenak karena teringat putra kesayangannya, Emil mencoba tegar hingga tetap bisa menyelesaikan sambutannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Erpan David, AI News, melaporkan.